Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w Wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'budu bi'alayhim walab do'allin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rzuqni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Solawat Nariyah Allahumma soli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallubihi al-ukudu Watanfariju bihi al-kurabu Watukadu bihi al-khawaiju Watunalu bihi ro'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashqal Wa mamu Bi wajihi al-karimi Wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim biadatim Kulli maklumilat Alhamdulillah Rabbil alamin Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah SWT Semoga apa yang kita ijabah anak-anak bisa Apa yang kita inginkan bisa diijabah oleh Allah SWT Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat Amin ya Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang selalu-selihal Dan lagi sama ku Rani Di minggu ke-15 ini Di Sentra Selika Nah anak Ini ku Rani akan merajak kalian Merajak Asma Ulukusna Ya Kalau kemarin mulai dari awal Nomor 1 sampai nomor 24 Ya yang ke-24 Dan sekarang Melanjutkan Yang nomor 25 Sampai 32 Jangan lupa Nanti Menghapal Mulai dari awal ya Sampai nomor 32 Yang nomor 25 Coba didengarkan Bismillahirrohmanirrohim Ya Mubil ya Ya Mubil ya Samir ya Basir ya Hakam Ya Adul ya Latif ya Khubir ya Harim Itu yang nomor 25 sampai 32 Anak-anak Anak-anak nanti Nanti menghapalnya Lagi dengan Bu Fitri Di materi pembelajaran Dengan tema Binatang Yaitu binatang yang bisa terbang Di Sentra Persiapan ini Bu Fitri akan memberikan materi Yang pertama Yaitu Binatang yang terbang Sebenarnya Bu Fitri Ini sekarang Bu Fitri mau memberikan materi Yang pertama Yaitu Ini ada gambar kupu-kupu Ada gambar kupu-kupu Tugasnya anak-anak yang pertama apa Tugasnya anak-anak Memwarnai Gambar kupu-kupu ini Sehingga Menjadi kupu-kupu Yang sangat bagus Ini Bu Fitri Sudah mewarnai Gambar kupu-kupu Nanti dilanjutkan Anak-anak di rumah ya sayang ya Anak-anak mewarnai Nggak boleh Pakai krayon warna hitam Biar kupu-kupunya bagus Ini tugas yang pertama Yaitu Memwarnai gambar kupu-kupu Anak-anak Setelah ada di materi yang pertama Sudah diterangkan Sama Bu Fitri Yaitu Memwarnai gambar kupu-kupu Sekarang dilanjutkan Dengan materi yang kedua Materi yang kedua Ada di majalah Tema binatang Halaman 22 Tugas anak-anak apa Tugas anak-anak Menebali Garis putus-putus ini Sehingga menjadi Kata Belalang Yang kedua Kita tebeli lagi Kata Kecua Yang ketiga Nanti ditebeli di rumah Yang keempat ditebeli Dan yang terakhir Juga ditebeli Setelah semua ditebeli Tugasnya Yang kedua Yaitu menarik garis Belalang Kita tarik garis Ke belalang Belalang Kita tarik garis Ke belalang Ke cowak Kita tarik garis Ke cowak Seperti ini Ini untuk tugas Yang kedua Anak-anak Setelah tugas pertama Tugas kedua Sudah Bu Fitri Terangkan Sekarang kita lanjutkan Dengan tugas Yang ketiga Tugas yang ketiga Tetap ada di majalah Dengan tema binatang Halaman 23 Tugas di majalah ini Tugasnya anak-anak Yaitu menghitung Jumlah binatang Yang ada di samping Ini jumlah binatangnya Ada berapa Kupu-kupunya 19 Ini anak-anak Angka 19 Ditebeli Angka 19 Ditebeli Angka 19 Ditebeli Kemudian Kotak-kotak yang kosong Disi Setelah kotak-kotak kosong Disi semuanya Kotak-kotak yang kosong Disi Ini Tulisan Angka 19 Juga ditebeli Ini contoh yang pertama Nanti yang kedua Dikerjakan sendiri Di rumah yang sayang ya Anak-anak B3 Semangat belajar dari rumah Belok Alhamdulillah Rabbil Alamin Anak-anak Materi pembelajaran Di sentra persiapan hari ini Nanti sudah Bu Fitri Terangkan semuanya Semoga anak-anak Bisa mengerjakannya Tepat pada waktunya Mengumpulkannya Juga Tepat pada waktunya Bu Fitri Ingatkan lagi Untuk tugas hari ini Yang pertama Yaitu Memwarnai gambar kupu-kupu Tugas yang kedua Yaitu Menebali garis putus-putus Sehingga menjadi kata Setelah ditebeli Kemudian Dihubungkan dengan garisnya Garis dengan gambar Tugas yang ketiga Yaitu Menghitung jumlah kupu Jumlahnya berapa Nanti Ditulis di kotak-kotak Yang kosong Dan jumlah semut berapa Itu tugas yang ketiga Anak-anak pintar Anak-anak hebat Anak soleh-soleh Semangat belajar dari rumah Anak-anak pasti bisa Sampai jumpa Di minggu berikutnya Di sentra persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Anak-anak Untuk materi hari ini Sudah selesai Di sentra persiapan Semoga ilmu Yang didapat Anak-anak hari ini Manfaat Barokah Fitini wa dunia wal akhirah Anak-anak Agar ilmunya manfaat Mari kita tutup Pembelajaran ini Dengan membaca Surat Al-Asr Ya sayang ya Kita tundukkan kepada sebentar Kita membaca Surat Al-Asr Sama-sama A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Inna al-insan lafi khusr Illa alladzina amanu Wa amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhsabar Sadaqallahul adim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada daya Upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita sudah berdoa Semoga anak-anak hari ini Mendapatkan ilmu yang baroka Dan kelak anak-anak Dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat Amin Sampai jumpa dengan Bu Fitri Nanti di minggu berikutnya Di Sentra Persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh